Penerapan WFO, WFH bagi ASN selama pandemi diklaim berjalan dengan baik dan berhasil. Pemerintah pun mewacanakan kelanjutan ASN bisa bekerja dari mana saja alias work from anywhere. Namun wacana ini dipertanyakan mengingat produktivitas ASN dan pelayanan publik apakah bisa berjalan maksimal. Kami bahas bersama Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Pak Trubus, selamat malam. Ini ngomongin WFH-nya ASN, seberapa realistisi ini bisa dieksekusi? Karena ini kan menjamin produktivitas kualitas pekerjaan, bisa nggak tuh ASN WFA? Iya menurut saya untuk jangka pendek belum bisa mbak. Tidak akan efektif karena persoalannya kan selama ini WFA saja belum ada evaluasi yang sangat komprehensif yang diketahui oleh publik bahwa mereka kinerjanya lebih bagus. Kecuali merupakan pernyataan-pernyataan sepihak dari pemerintah atau pejabat pemerintah. Yang jelas menurut saya ini akan menimbulkan persoalan di dalam produktivitas. Karena untuk jangka pendek loh ya, tapi untuk jangka panjang tentu bisa diterapkan. Karena memang ada kesiapan setidaknya infrastrukturnya kan. Instakurna yang kedua, untuk daerah ini sendiri perlu satu kebijakan regulatif yang jelas gitu, itu transparan, rigid. Nah kemudian nanti baru itu bisa disosialisasikan, di edukasi kepada masyarakat. Nah kalau tidak nanti budaya kerja selama ini ASN itu kan ada juga yang istilahnya itu bermalas-malasan, woga-wogaan, juga ada hasil. Itu kan tidak nanti berleha-leha. Nanti ada juga yang masuk pada saat masuk itu cuma megang mouse doang di depan laptop, yang perlu ujung-ujungnya main game. Ini kan juga menjadi hal yang perlu di ini. Karena gini persoalannya bahwa selain soal budaya kerja, etos kerja, dan kegisiplinan yang publik suka masih mempertanyakan, juga dalam hal ini soal kinerjanya, kinerja sendiri yang sampai hari ini meskipun sudah ada SPBE berbasis elektronik. Tetapi kan selama ini untuk daerah-daerah, terutama daerah ini kan ada dua, ada daerah yang sudah mapan, ada daerah yang kategori pemekaran yang mungkin masih baru dan infrastruktur minim. Itu menurut saya juga menjadi tantangan tersendiri, Mbak. Oke, sebelum kita kesiapan soal kesiapan, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya ya. Kalau tadi Pak Trubus, etos kerja, kinerja WF hanya saja masih dipertanyakan, benar nggak tuh, bisa nggak tuh maksimal kemarin? Artinya ini kan soal pengawasan kan? Pengawasan kalau nanti WFA ini betul dieksekusi, pengawasan supaya mencegah terjadinya pelanggaran disiplin, bisa nggak tuh ya? Bahkan bisa tidak memantau ASN yang jumlanya banyak sekali ini? Iya, menurut saya ini menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab, artinya itu tidak akan bisa. Karena persoalannya begini, Mbak. Selama ini ada bosnya, ada pimpinannya saja, pekerjanya suka ini, ya kan? Tidak tahu sendirilah gitu, meskipun juga kita akui bahwa ada sebagian, bagian-bagian tertentu yang memang pekerjanya optimal, kan gitu. Jadi tidak semua ASN, karena itu untuk pembelakuan WFA ini kan harus bertahap dan pada sektor-sektor mana yang bisa, terutama tentu sektor administrasi yang bisa itu. Kalau misalnya sektor berkata langsung dengan berhadapan dengan masyarakat, ya itu nggak bisa. Jadi nanti pada ujungnya, karena ini menyangkut, ini Mbak, akuntabilitas publik juga kan, bagaimana mereka-mereka ini digaji oleh negara uang, APBN lah taruhkan uang rakyat, nah pada akhirnya mereka tidak bekerja memberikan layanan publik yang optimal. Ini yang kita khawatirkan. Jadi meskipun demikian, tentu kebijakan ini bisa diterapkan untuk jangka panjang, karena itu perlu persiapan yang matang, perlu kajian dulu lah ya secara ini, ekses-exes negatifnya, karena orang di luar itu berarti dia bekerja ya mana suka-suka gitu, tanpa pengawasan. Nah, itu yang menurut saya menjadi hal yang perlu dikaji oleh pemerintah, perlu dikaji oleh pemerintah, perlu dikaji oleh pemerintah, meskipun demikian kita tidak memantah, memang sudah ada bidang-bidang beberapa sudah menerapkan ya, kan, orang permanen itu malah mereka, jenisnya WM, tapi namun demikian untuk keseluruhan di daerah ini perlu ada satu perangkat hukum, termasuk di dalamnya adalah ini Mbak, apa mekanisme prosedurnya, mengatur tentang itu, dan terus juga lay enforcement-nya, sanksinya bagi mereka yang melakukan pelanggaran, kalau hanya dasarnya pada PP94 terkait dengan kedisiplinan ASN selama ini ya, saya kira tidak memadai lagi, itu harus ada aturan yang lebih, jauh lebih ini. Dan yang lain, saya, kalau saya ini potensi kecemburuan juga tinggi Mbak, antara ASN sendiri gitu, masa gajinya sama dengan mereka yang di rumah, dengan mereka yang di kantor kan gitu, jadi ini saya rasa tidak perlu di ini ya Mbak. Pak Terubus, selain tadi perangkat hukum yang diperlukan, perangkat elektronik juga diperlukan, jadi ini menyangkut bagaimana kesiapan infrastruktur ya, kalau kita lihat artinya dengan adanya, oke tadi Pak Terubus sampaikan lampu hijau kalau ini untuk jangka panjang, tapi lampu merah kalau untuk jangka pendek, karena memang belum siap, artinya kalau pun nantinya ini akan diterapkan untuk jangka panjang, kan harus diperhitungkan ada infrastruktur tambahan ya kan, karena kita ngomongin soal laptop, perangkat elektronik untuk kerja, kemudian bandwidth, kuota, lain dan sebagainya, sehingga ini akan mendorong soal anggaran, layak tidak diberikan anggaran tambahan kalau WFI ini nantinya berjalan? iya menurut saya ini yang harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah, tentang anggarannya, karena kalau daerah itu anggarannya kan sangat terbatas, nah sementara untuk pembelian perangkatnya sendiri kan relatif mahal, belum lagi daya dukungnya seperti kuota dan lain-lain kan itu, jadi dalam hal ini tentu menurut saya pemerintah daerah harus mempersiapkan dengan segala... yang kedua, tentu dalam hal ini anggaran yang dibutuhkan karena cukup besar, termasuk di dalam ini pemeliharaannya juga, nah tentu pemerintah daerah harus mempunyai pertimbangan, skenario planning lah paling tidak untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara ini, dan roadmapnya itu terukur gitu mbak, karena kalau tidak ya nanti pada ujung-ujungnya, seperti dikatakan oleh pemerintah berkali-kali, bahwa anggaran PBT daerah itu habis untuk gaji ASN, nah ini apalagi dengan sistem WA ini dengan perangkat yang jauh lebih sanggih lah, karena memang membutuhkan teknologi sanggih dan membutuhkan juga anggaran yang besar. Oke, bagaimana dengan pemerataan literasi digital, oke lah untuk di kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau kota-kota besar lainnya, mungkin sebagian besar instansi sudah melek dengan perkembangan digital ya, ASN, orang-orang, para pekerja ini, tapi ideal nggak ini kalau misalnya WFA ini diberlakukan untuk kabupaten, kota, daerah-daerah yang mungkin masih jauh, apalagi ya kita belum siap secara infrastruktur itu? Iya, menurut saya ini menjadi tantangan tersendiri, artinya bahwa daerah itu kan ada daerah yang sudah mapan, tapi ada juga daerah pemekaran, kalau yang pemekaran dengan SDM yang infrastruktur yang apa adanya, maka WFA kan menjadi potensi di situ banyak terjadi, istilahnya pekerjaan yang nggak optimal, berlihat-lihat, ataupun tidak bekerja dengan sebuah hatinya, karena tidak ada pengawasan yang ketat. Nah ini kan tentu juga di daerah yang sudah mapan pun juga sudah, itu harus dibanyak pertimbangan juga kan gitu, ini tugas berat dari kepala daerah dan perangkatan untuk mengawasi gitu kan. Nah kalau di kementerian dan lembaga mungkin sebagian sudah siap ya, kementerian dan lembaga, tetapi yang jelas untuk kabupaten, kota yang kategorinya sudah tanggih gitu ya, artinya sudah maju seperti Jakarta, Pandung, Surabaya, ini bisa diterapkan secara bertahap, tetapi itu juga harus disiapkan dengan perangkat aturan yang memadai mbak, karena kalau tidak ya ujung-ujungnya ya, kalau ini kan WFA selama ini karena kondisi pandemi, terpaksa karena pandemi ya, diterapkan WA itu pun juga ada laporan, dinyatakan 1,6 juta AS ini tidak diketahui kedatannya bagaimana kan gitu, jadi perusahaan ini juga menjadi pertimbangan mbak. Oke jadi perlu memang adanya konsistensi, apa pemberlakuan WFA ini untuk bisa terjaga, untuk bisa maksimal ya implementasi ya di lapangan, jangan sampai nanti WFA jadi sia-sia. Terima kasih Pak Trubus, sudah bergabung dengan kami malam hari ini, selamat malam, sehat selalu. Amin ya mbak, selamat sehat. Terima kasih.